Pemirsa Pengadilan Negeri Honipopu Seram Bagian Barat menghadirkan tiga orang saksi kasus pemukulan seorang wartawan dengan tersangka galib warang. Sidang kasus pemukulan terhadap wartawan dipimpin Hakim Ketua Dwi Satya Nugroho Aji, Hakim Anggota Hoki dan Rahmat Habibi, dengan agenda mendekarkan keterangan saksi berlangsung di Pengadilan Negeri Dataran Honipopu pada Senin kemarin. Dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum Faridz Destraratsa Musa dan Garuda Caktiviratama menghadirkan tiga orang saksi, antara lain Yasmin Bali sebagai korban penganiayaan, Ondi Melay dan Abdurrahman Hukul sebagai saksi. Setelah Majelis Hakim mendengarkan seluruh keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Dwi Satya Nugroho Aji memutuskan sidang akan kembali dilanjutkan 20 September mendatang. Sebagai informasi, kasus penganiayaan terhadap seorang wartawan terjadi di gedung di lantai tiga kantor bupati Seram Bagian Barat. Kala itu pelaku bernama Galib Warang alias GW yang diketahui orang dekat almarhum bupati Muhammad Yasin Payapo. Kasus berawal ketika Yasin Bali dan beberapa rekan wartawan hendak melakukan peliputan, mewancarai Sekretaris Daerah Mansyur Tuhareya. Saat itu Mansyur dan OPD sedang mengikuti kegiatan di lantai tiga kantor bupati, bersama staf khusus Kementerian Perikanan dan Kelautan. Terima kasih. Jusua Kaya, Moluka TV Pemirsa Usai Pariwara berikut ini Halo Ambon kembali untuk Anda.